jadi intinya teman-teman pupuk utama pupuk yang paling bagus dalam pembuatan bonsai kelapa itu adalah kesabaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bosku salam naonwela bebas dalam video ini saya akan bercerita bos tentang pengalaman mau sedikit berbagi tentang pengalaman selama saya merawat bonsai kelapa seperti ini jadi awal mulanya saya ini temukan di alam liar dan mulai saya proses seperti ini teman-teman nah seperti inilah awal pertama saya proses dulunya yang tadi itu sama seperti ini bos daunnya sangat lebar sangat panjang seperti ini nah hal yang pertama saya lakukan dari cara pengupasannya saya seperti biasa tidak mengupas semua serabutnya nah pasti saya sisakan sebagian kalau hasil ngebolang dari alam seperti ini tujuannya bukan sekedar hanya variasi tujuannya untuk menjaga sebagian akar yang di dalam sabut ini tidak terganggu tidak mengalami stress nah selanjutnya kalau soal media itu bisa media air bisa media langsung langsung pakai tanah juga bisa nggak apa-apa terserah saja tapi kalau saya untuk menumbuhkan akar baru saya menggunakan media air seperti ini bos nah disini sudah kelihatan akar barunya tapi tetap serabut yang di dalam akar yang di dalam serabut ini kalau akar muda yang baru tumbuh belum terlalu menyalurkan nutrisi ke daun ini bos tetap akar yang di dalam sebut ini yang meresap nutrisi untuk pertumbuhan tunas selanjutnya nah untuk daun saya menyisakan satu daun paling muda sama menyisakan pelepah seperti ini ini tujuannya untuk sekedar menopang menahan tunas paling muda ini bos nah selama proses ini saya harus menunggu mempertaruhkan kesabaran kurang lebih dua bulan setelah dua bulan nanti disini akan tumbuh tunas baru bos tunas paling muda nah setelah tunas tunas baru muncul tunas muda sudah tumbuh daun ini saya potong lagi bosku menjadi seperti ini ini sebagai gambarannya aja ya bos yang ini juga sama dari proses yang tadi gambarannya seperti ini nah daun yang saya sisakan tadi karena tunas mudanya sudah tumbuh maka saya potong lagi seperti ini tapi dengan catatan hati-hati jangan sampai bekas potongannya itu jangan terkena air karena kalau terkena air itu bisa patah akibatnya bos bisa membusu nah tidak sampai disini bosku kesabaran saya masih harus dipertaruhkan selama proses ini selama saya menunggu daun ini saya harus menunggu dua bulan lagi jadi dari yang pertama tadi saya harus menunggu dua bulan nah sekarang kalau sudah seperti ini saya harus bersabar lagi selama kurang lebih dua bulan untuk menghasilkan pertumbuhannya seperti ini kalau sudah seperti ini apa namanya saya saya bukan yakin sih tapi 70% ini pasti pertumbuhannya kembali normal tanda-tandanya akan berhasil nah ini gembarannya daun yang tadi seperti ini bos nah yang ini daun paling muda nah ini apa namanya untuk mencapai seperti ini dari mulai tahap pertama dua bulan tahap kedua dua bulan nah untuk mencapai seperti ini kurang lebih dua bulan juga bosku jadi untuk menghasilkan bonsai kelapa yang sampai jadi itu tidaklah mudah bosku nah saya juga banyak yang jadi korban nah tapi kalau sudah seperti ini saya yakin saya yakin jika perawatannya benar sudah 70% ini pasti hidup tumbuh dengan normal nah jadi ini daun daun kedua yang saya potong tadi jadi bagaimana teman-teman masih sanggup untuk bersabar untuk mencapai yang diinginkan jadi intinya teman-teman pupuk utama pupuk yang paling bagus dalam pembuatan bonsai kelapa itu adalah kesabaran kalaupun dikasih pupuk yang bermerek mau dikasih pupuk kimia mau dikasih pupuk pokoknya pupuk yang ada di jual di toko-toko mau pupuk sebagus apapun kalau kita tidak memiliki kesabaran sangatlah sulit untuk membuahkan hasil yang seperti ini nah jadi begitulah teman-teman bosku untuk memiliki satu bonsai kelapa seperti ini ternyata tidaklah mudah jadi yang saya bilang tadi pupuk paling utama itu adalah kesabaran kalaupun dikasih pupuk jad perangsang tumbuh jad perangsang akar jad perangsang daun mau dikasih pupuk kimia tetap pupuk paling utama itu adalah kesabaran dan satu lagi teman-teman satu lagi bosku hati-hati dengan hama hama paling berbahaya itu adalah tangan sendiri jadi kenapa saya menyimpulkan seperti itu karena saya mengalaminya tangan ini selalu gak tahu selalu saja ingin mengotak-ngatik selalu saja ingin menyayat dan untungnya apa akhirnya apa bisa terpotel bisa saat memotong lepah kebabelasan akhirnya membusuk dan mati jadi beginilah cerita sedikit cerita yang saya lakukan dalam proses pembuatan bonsai kelapa seperti ini nah bagaimana teman-teman masih sanggup untuk bersabar silahkan selamat bersabar dan jangan lupa ngopi jangan lupa bahagia Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax related